Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi bersama saya di channel youtubenya tutorial suumara setelah satu bulan lebih saya tidak pernah upload video lagi karena kesibukan pekerjaan pada kesempatan hari ini saya akan mencoba berbagi tutorial lagi video yang akan saya bagikan kali ini adalah tentang pembuatan sabun colek dari sabun batang kompas sebelumnya saya pernah melihat tutorial tersebut dari berbagai channel di YouTube dari sekian banyak tutorial yang saya lihat saya bisa menyimpulkan bahwa terdapat dua cara dalam proses pembuatan sabun colek dari sabun batang kompas nah pada kesempatan kali ini saya akan langsung mencoba mempraktekan dan langsung membuktikannya apakah benar cuma modal 10.000 udah bisa bikin sabun colek banyak apakah benar busa yang dihasilkannya juga melipat jangan kemana-mana simak terus video saya sampai selamat menikmati selamat menikmati sebagian besar bahan yang digunakan pada channel YouTube yang lain adalah 4 batang sabun kompas satu bungkus deterjet bubuk kemasan harga 5000 satu bungkus deterjet cair dan air yang digunakannya bervariasi mulai dari 5 liter sampai 8 liter dengan 4 batang sabun kompas dan air yang minimalnya 5 liter juga saya sudah merasa tidak yakin kalau hasilnya bisa benar-benar kental untuk itu saya akan mencoba menambahkan satu buah lagi sabun batang kompasnya jadi bahan yang saya gunakan adalah 5 batang sabun kompas satu bungkus deterjet bubuk kemasan harga 5000 dan dua bungkus rinshot air yang harganya seribuan untuk airnya sendiri saya akan menggunakan takaran air yang 5 liter dengan komposisi sabun batang yang lebih banyak dari channel yang pernah saya lihat dan takaran air yang paling sedikit harusnya sih hasil akhir dari sabun ini bisa menjadi lebih kental dan padahal untuk itu kita langsung ke proses pembuatannya aja guys dalam proses pembuatan sabun colek tersebut terdapat dua cara yang berbeda yaitu direbus dan disirap dengan air panas sekarang kita coba cara yang direbus terlebih dahulu guys potong kecil-kecil sebut batang kompasnya rebus air sebanyak 5 liter karena saya menggunakan panci yang kecil maka dalam merebus airnya dibagi menjadi dua bagian pertama 3 liter dan kedua 2 liter ini rebus air terlebih dahulu guys ini rebusan air pertama yang 3 liter guys sekarang rebus lagi air terakhir sebanyak 2 liter setelah airnya mulai panas masukin sabun batang kompasnya aduk-aduk sampai sabunnya larut secara rata masukin keterjet bubuk dan aduk-aduk lagi masukin dua bungkus sering cocair dan aduk-aduk lagi agar hasilnya lebih menarik disini saya akan menambahkan pewarna makanan sesuai selera ini hasil dari cara yang direbus karena kesubukan pekerjaan setelah satu minggu baru saya cek lagi ini guys hasilnya encer banget sekarang kita coba cara yang dua yaitu dengan cara disiram air panas untuk bahan-bahannya masih sama seperti cara yang pertama rebus air sebanyak 5 liter ini adalah rebusan air pertama sebanyak 3 liter setelah airnya mendidih masukin sabun batang ke sebuah air lalu sirap dengan air panas sedikit demi sedikit aduk-aduk agar sabunnya cepat larut masukin deterjen bubuk dan aduk-aduk lagi masukin deterjen bubuk dan aduk-aduk lagi tambahkan pewarna sesuai selera masukin deterjen bubuk dan aduk-aduk lagi masukin rebusan air yang kedua sebanyak 2 liter jadi total air yang digunakannya masih sama dengan cara pertama yaitu 5 liter ini hasil sabun dari cara yang kedua sabunnya tidak benar-benar melarut ya hasilnya juga masih sama dengan cara pertama yaitu encer satu kesamaan dari kedua cara tersebut adalah hasil akhirnya encer banget guys sekarang mah mau tidak mau saya harus menambahkan lagi bahan dengan tekaran yang sama tapi tanpa menambahkan air salah satu dari hasil sabun ini akan saya rebus lagi guys lalu ditambahkan lagi dengan bahan-bahan yang sama seperti sebelumnya ini hasil setelah digabung dan ditambahkan lagi dengan bahan yang sama tanpa menambahkan air sabunnya benar-benar kental banget guys diaduknya juga harus sedikit menggunakan tenaga sekarang langsung kita coba aja guys untuk mencuci pakaian sebelumnya pernah saya coba tapi tidak ada misalnya guys sekarang saya coba lagi dengan lebih banyak sabunnya hasilnya masih tetap tidak ada busanya guys kok bisa ya tidak ada busanya saya sangat berpikir seharusnya kan busa yang dihasilkannya juga melipah karena terdapat deterjannya tapi setelah dipikir-pikir lagi mungkin karena deterjannya sudah tidak bereaksi lagi apalagi dicampur dengan air panas jadi saya rasa sabun colek dari sabun batang kompas ini tidak cocok dipakai untuk mencuci pakaian guys tapi kalau cuma sekedar dipakai untuk mencuci piring mah masih lumayan bagus piring yang berminyak juga setelah dicuci pakai sabun ini langsung keset guys tapi tetap walaupun pakai untuk mencuci piring juga saya tidak merekomendasikannya karena tangannya akan terasa kering dan sedikit kasar tidak berbeda jauh setelah kita menggunakan deterjens Oke guys itulah tadi video saya kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua jika bermanfaat silahkan klik tombol like share dan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya jika ada kritik dan saran yang mau disampaikan silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ini sepiak dan terima kasih